halo 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 malam 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 kuyo di ini suaranya aman ya kuyak masuk aman oke 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 sip 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 oke malam ya kuyo di malam malam ya kuyo di kuyo di eh gimana kok kabarnya akhir-akhir nih baik kabar baik cuman aku lagi sopan aja oh kuyo di lagi sopan lagi sopan kembar kembar ketemu ada temen ada yang positif Oh ya udah iso BCR sih cuman agak agusif gitu kan baru-baru ini baru beberapa baru dalam minggu ini baru minggu ini ya semoga enggak kenapa-kenapa ya kok oke kuyo di eh ya ini saya buka dulu ya kok jadi eh semuanya selamat malam ya buat teman-teman followernya ya mungkin kebanyakan dari followernya kuyo di ya kita juga udah semua pasti kenal kuyo di ini siapa eh gua pertama kali tahu kuyo di itu lewat dulu 2020 itu suka ikut acaranya ini kok Zoomnya IEA jadi kalau part yang paling gua tunggu itu adalah analisa dari kuyo di setiap 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 bahas emiten atau market upload segala macem kan pasti ada ntar bagian teknikal nah bagian teknikalnya kan si kuyo di yang yang ini nih yang ngasih inside gitu-gitu jadi eh gua emang sejarah nggak langsung tuh juga belajar dari kuyo di gimana terutama kan kuyo di kan juga sering sharenya prediksi harga dari teknikal pergerakan segala macem itu kan sampai keberapa sampai keberapa gitu jadi dari situ belajar gitu Oh kalau kuyo di kayak begini-begini kayak gitu Oh jadi ternyata begitu gitu jadi lumayan Sama ini juga eh mungkin gua kenalan dulu karena ini masih lebih banyak followernya dari kuyo di jadi gua handi ya kita dari hot community jadi hot itu adalah house of trader ya kita adalah satu komunitas ya dulunya sempat kita aktif di Clubhouse kemudian kita sekarang mulai coba aktif di Instagram dan kita juga maksudnya kita juga tetap ada jawal di Clubhouse which is itu adalah Senin Rabu dan juga Jumat jadi teman-teman mungkin boleh join kalau misalkan emang kebetulan kalau ada waktu ya oke eh kuyo di ingin terkenal sebagai swing trader ya kok Maksudnya swing trader terus ya juga sekarang masih mentoring untuk ini ya hot championship ya masih di season 7 minggu depan nih mulai Oh oke Sama ada kelas private juga kan kok ya kalau nggak salah ya ada aku ada nah kok itu boleh tahu gua penasaran aja sih kalau mentoring di hot stadium itu sebatas sampai mana sih kalau di season 6 aku kemarin kasih beberapa materi karena judulnya kan lebih ke competition jadi aku kasih stop kira-kira gimana sih cara cari saham yang potensi rally jadi misalkan kayak satu saham-saham all-time high biasanya mereka adalah tipe-tipe saham yang kasih gain profit cepat dengan race yang cukup besar juga misalkan contoh saya belakangan apa yang lagi all-time high mesin misalkan emsin emsin itu kan dari harga 500 naik sampai 2.500 bahkan ke-3.000an Kenapa bisa kayak gitu karena dia udah nggak ada suplai di atas semuanya di menurut ini naiknya secara signifikan atau tipe yang kedua satu lagi adalah tipe yang baru keluar dari akumulation itu juga biasanya naiknya cukup lumayan misalkan contoh waktu itu aplikasi MLPL dari harga 100an naik sampai 800an kenapa karena kita mengerti bahwa yang namanya price cycle semua akumulation pasti dibawah teman-teman nggak mungkin namanya akumulation tuh di atas tuh nggak mungkin gitu jadi namanya akumulation pasti dibawah kayak kita istilahnya kalau merhatiin ya teman-teman mungkin ada yang sebagian ibu rumah tangga suka ke pasar gitu ya tahu bahwa tiap menjelang Idul Fitri harga cabai bawang putih bawang merah tuh pasti naik kenapa karena suplainya lebih sedikit sedangkan divan tinggi maka ya otomatis harga naik terupte apa di luar misalkan ada yang namanya apa apa tuh yang ngumpulin apa namanya ini eh saya mau ngomong pialang tapi bukan pialang apa ini eh eh ya tiba-tiba ya pokoknya pengepul lah gitu ya hal-hal seperti itulah atau contoh lain misalkan kayak teman-teman ngerti bahwa kenapa sih harga-harga bisa naik basically supply demand banget sih teman-teman kalau misalkan ada orang melihat bahwa ini barang bagus upside-nya mungkin masih bisa naik berkali-kali lipat ya orang masih minat beli contoh misalkan di awal-awal pandemi teman-teman lagi hype sama apa sepeda Brampton misalkan itu dari 30 juta 50 juta naik sampai 200 juta kayak sekarang yang lagi hype apa misalkan jam Rolex atau Patek atau AP itu harga dari berapa dari 100 200 naik sampai 500 juta bahkan bisa sampai sekarang tahun terakhir kayak Patek itu sampai berapa 2M lebih gitu jadi eh yang ngedasarin apa demandnya karena supply-nya nggak ada orang punya uang pengen beli nggak ada barang ya harga berapa dibeli ya sama kayak kita di saham kita tahu perusahaan ini bagus barangnya nggak ada nih over tipis-tipis dibanding ini nggak punya barang harga berapa pun dibeli makan itu ya maksudnya naik gitu apalagi di old time-tipis makanya ngedrag harganya gila banget kenapa karena ada yang mau jual dari mau jual kayaknya gampang banget sih naiknya kurang lebih analogi nah itu apa buat teman-teman pasti di sini pasti ada yang ikut sih ya kok karena kompetisi ini tuh lagi hype-hype nya juga ya dari tahun lalu bener ya kok ya dari dari Februari-an lah Februari 2021 lah sebenarnya udah mulai dari 2020 akhir mulai rame tuh di awal-awal 2021 sih eventnya kompetisi event sekarang dari sekuritas lain juga udah ikutan ya kok mulai ada beberapa sekuritas juga bikin kompetisi jadi memang mungkin ya ini menurut aku event yang sangat baik sih sebenernya buat teman-teman terlepas dari dari apa ya eh eh intinya teman-teman selain training ini teman-teman bisa cari-cari profit tambahan sih sebenernya buat teman-teman gitu misalkan teman-teman bisa trading profit sebulan 100% 200% plus ditambah ada hadiah dari masing-masing sekuritas sebenernya itu jadi hal yang cukup menarik buat teman-teman gitu menarik banget sih tapi bukannya itu enggak mengganggu struktur pasar mengganggu nggak mengganggu menurut aku gini di market yang menggerakkan market kan pasti semuanya trader enggak mungkin investor gitu ya kalau misalkan investor beli diem market enggak pernah berapa gitu maka memang yang namanya market ini harus ada tradernya kalau nggak ada trader marketnya enggak seru gitu apalagi yang nafasnya lebih pendek atau misalkan kita sebut trader ya pasti mau nggak mau pasti akan selalu cari yang namanya volatilitas saham kalau nggak ada volatilitas saham mati ya nggak bisa trading jadi dengan ada event kayak gini ya dibilang lebih volatile lebih volatile tapi dengan lebih volatile market jadi lebih berwarna dibandingin enggak ada pergerakan sama sekali itu lebih boring sih Yes dan itu baru-barusan kita ngalamin ya kok minggu-minggu kemarin atau menjelah kemarin Natal itu kan volatilitas hampir bisa kita bilang ya kecil banget ya dan itu kita yang trader mungkin yang nafasnya pendek-pendek itu juga susah gerak ya tapi kalau misalkan kita lihatin di bulan November itu yang ngedrive naik tinggi apalagi big caps atau blue chip nya itu foreign flow nya masuknya gede banget sih ke indexet kita gitu bener-bener kalau di bulan-bulan Oktober November itu naiknya gede banget sih karena ya banyak-banyak foreign flow masuk dan kalau kita lihatin data gitu sebenarnya yang bisa ngangkat harga pasti harus ada money flow masuk terlepas dari foreign atau retail big retail gitu islamanya kita sebut ya kalau nggak ada mereka-mereka ya maksudnya bisa gerak gitu susah jadi ya kalau kita buat retail-retail ada big money masuk tuh menyenangkan karena kita bisa ngekor kita tugasnya bukan apa ya tapi ngekor aja itu udah paling enak sih ngekor aja makanya kalau yang sering-sering enak ngikutin yang gitu tapi kalau yang senang scalping juga nggak apa-apa sih ngambilnya sedikit-dikit tapi sering balik lagi ke ketujuan dan kenyamanan dari psikologi masing-masing karena nggak semua orang cocok dengan scalping nggak semua orang cocok dengan swing trading balik lagi tergantung personality masing-masing juga sih kan sama ini ya ya bener sih balik tergantung personality masing-masing terus juga mereka lebih fasih lebih belajar banyaknya tuh dimana ya karena nggak tahu gue gue dulu nganggep gue itu cocok di swing trade di swing trade gitu kok tapi kalau disuruh scalping tuh bener-bener yang nggak bisa gitu bukan scalping ya scalping fast trade gitu-gitu bener-bener kayak kayak nggak ada nggak bisa gitu karena di saat itu mungkin belum ada petunjuk belum diajarin bener-bener kalau sekarang kan diajarin maksudnya diajarin oh gini loh jadi ada bener-bener ada ibarannya ada pedomannya gitu jadi kalau dulu tuh gue buta banget jadi suruh scalping nggak bisa scalping tiap orang pun gaya aja mungkin beda-beda sih menurut aku ya nggak semua orang sama ada yang mau pakai V-Web ada yang mau pakai Bitover bebas tergantung kenyamanan masing-masing terus memang kalau kita ngomong-ngomong scalping scalping salah satu metode yang paling susah kenapa? kayak istilahnya kita belajar nyetir mobil aja teman-teman bayangin kita baru belajar nyetir mobil belajar lurus belok kiri belok kanan belajar parkir kalau suruh masuk sirkuit istilahnya yang time tradingnya cepet kayak scalping jadi kesulitan bukan karena kita nggak bisa tapi karena kita belum biasa aja lama-lama kalau udah biasa harusnya sih nggak ada masalah tinggal ngecilin timeframe aja dari misalkan biasanya ini kecilin jadi sekian menit gitu setuju 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 sama bener sih gue tadi sempat kau Yudi ngomong di market itu kalau nggak ada trader juga akan kualitas hilang jadi investor pun jadinya percuma gitu karena ya setuju karena makanya gue berpikir di market ini semuanya simbiosis mutualisme jadi saling saling membutuhkan ya kok trader butuh investor terus investor juga butuh trader untuk menggerakkan pasar gitu kok jadi nggak boleh nggak boleh membenci satu sama lain karena karena kan suka banget tuh kok ada istilah investor versus trader gitu-gitu padahal sebenarnya dua-duanya itu dibutuhin dalam sebuah siklus pasar ya kok sebenernya kalau menurut aku baik investor atau trader sebenernya sama aja nggak ada bedanya cuman mungkin view-nya dari segi waktu beda kedua investor selalu mencari yang fair value-nya murah gitu pengennya selalu murah mereka punya margin of safety di bawah nilai intrinsik gitu makanya mereka cari serendah mungkin harganya dan kalau di teknikal analisis atau para trader sebutnya fase akumulasi dan para trader ini jarang masuk di fase akumulasi kenapa? karena lama munggu-nya karena ini fase pendek tadi maka mereka jarang masuk ketika akumulasi kenapa? karena waktu akumulasi tuh hari ini naik 1% 2% 5% besok turun lagi 3% besoknya naik lagi 5% 7% besoknya turun lagi 5% nggak tahan nah sedangkan investor karena view-nya lama harga naik turun disitu ya mereka keep on buying beli terus selama di harga beli ya beli terus gitu sampai mereka udah kenyang harganya udah cukup terus mulai tiba-tiba kira-kira wah ini prospeknya juga bagus banget earning-nya naik terus tiap kuartal biasanya di akhir-akhir penghujung ya mulai rame dan ketika rame para trader ngeliat disanalah mereka baru pada masuk jadi memang agak beda time frame tapi basically trader ini kalau misalnya apalagi yang swing ya mereka senangnya masuknya yang tadi early stage di awal banget ketika baru back accumulation naik sampai ke akhir trend biasanya jadi kalau ngebandingin antara yang bener-bener swing sama yang investor sebenernya mirip banget cuman waktu masuknya agak beda dikit lah price-nya juga mungkin agak beda dikit tapi tujuannya dua-duanya sama-sama cari gain COVID dari sana mungkin tambahannya kalau yang investor mereka cari ada dividend gain kalau kita cuman carinya capital gainnya aja capital gainnya ya bener-bener setuju ya terus kok ini kalau ini menurut saya ya kok maksudnya kalau kita lihat hal yang paling penting itu dari kita menjadi seorang swing trader itu atau cara kita menganalisa swing trader kalau menurut gue tuh yang penting eh yang paling awal itu harus kita lihat itu adalah time frame bener gak kok jadi time frame itu yang harus kita ketahui gue kuatnya time frame di berapa eh musik sorry bukan ini gue tahannya ini gue bakal swingnya untuk berapa lama gitu atau seberapa jauh biasanya itu menurut gue cukup penting ya kok karena karena gue suka ketemu orang-orang yang oke kok gue mau swing trade gue mau nge swing tapi barangnya begitu turun 3-4% udah galau nah itu kan menurut gue tuh ada sedikit mis mis konsep mis mindset gitu bener gak sih kok jadi kalau buat aku pribadi kalau kita mau nge swing itu durasi waktu memang penting ya jadi temen-temen perlu mengerti yang namanya tadi market cycle market cycle biasanya dari accumulation sampai distribution ketika dia break dari accumulation dia itu bisa naik 9 bulan sampai 2 tahun kalau kita ngomonginnya long cycle nya tapi kalau misalkan kita digorengan atau yang third liner cycle nya dia short maka short ini bentuknya dia cuma naik rata-rata 6 minggu sampai 8 minggu jadi temen-temen pun harus mengerti karakteristik dari tipe saham temen-temen yang mau dibeli ini apa jangan sampai temen-temen ini niatnya swing buat 3 bulan 6 bulan 9 bulan tapi di tipe yang gorengan gitu itu gak bisa gitu karena nafasnya gorengan sekali lagi speednya sangat cepat maka cycle dia jadi pendek temen-temen harus ngerti tentang hal tersebut gitu nah sedangkan kalau misalkan kita ngomong di yang second liner itu 6 bulan sampai 9 bulan tuh possible banget satu cycle kalau misalkan yang di blue chip bisa sampai 2 tahun itu possible banget gitu jadi temen-temen perlu ngerti tentang market cycle dan time cycle nya itu sangat membantu buat temen-temen sih itu dua itu kunci dan itu market cycle nya juga kita mesti ibaratnya mesti di break bukan di break sih tapi lebih di ya di break down dari time frame gede menengah sampai kecil ya which is misalkan monthly nya dimana weekly nya dimana itu juga penting ya kok apai kalau aku pribadi ini aku pribadi ya kalau aku pribadi aku gak pernah weekly dan mandi kenapa aku pengen cari emosional orang tiap hari oke karena kalau misalkan kita anggap lah misalkan kita hari ini rugi besok bangun ketika udah tidur feel nya beda feel nya beda gitu maka candle daily buat aku jauh lebih penting dibandingkan weekly monthly nya dan sebenernya dengan daily aja kita lihatin tuh yang tadi kalau misalkan dua tahun satu cycle angeplah panjangnya dua tahun pakai daily sepanjang dua tahun sebenernya menurut aku udah cukup banget gak usah dibikin ke weekly monthly itu udah udah cukup banget ini dari gayanya aku seperti itu tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau pakai weekly monthly silahkan selama teman-teman merasa cocok tapi kalau aku pribadi aku gak pernah menggunakan weekly dan monthly daily aja udah yang penting tahu cycle nya lagi dimana kalau teman-teman udah tahu cycle nya teman-teman akan tahu next nya apa misalkan tadi teman-teman tahu akumulasi ya bisa akumulasi itu udah pasti mark up udah mark up teman-teman harus tahu kapan dia akan masuk distribusi karena abis mark up setinggi-tingginya naik dia pasti akan distribusi dan turun jadi kalau udah kelihatan kena distribusi breakdown ke bawah teman-teman ya harus stop loss serugi apapun harus stop loss kenapa? karena mark down nya baru mau mulai kalau baru mau mulai aja kita gak berani cut loss gak berani stop loss ya dalam turunnya gitu jadi konsep ini teman-teman harus ngerti gitu misalkan balik lagi contoh masker awal-awal sebelum pandemi harga masker 30.000 teman-teman waktu pandemi bisa nanti 500.000 per box gitu tapi pada akhirnya sekarang berapa balik lagi 30.000 even bisa 20.000 per box gitu kenapa? karena suplanya suplanya udah banyak banget gitu udah beda sama sebelum pandemi yang equilibrium nya mungkin sehari misalkan orang jualan pabrik mungkin let's say mungkin ya anggaplah 1000 box misalkan tapi sekarang berapa mungkin bila 10.000 20.000 box udah jauh banget makanya dari produksi udah oversupply kebutuhannya ya sekarang orang masih pakai masker sih tapi kan gak sampai kayak awal banget yang semua orang dalam satu waktu ngeras butuh gitu maka beda banget ya bener-bener sih contoh masker contoh gas tahun lalu kok gas oksigen nah itu kan dua contohnya sebenernya bisa kita lihat lihat di market gitu jadi ada orang yang ngepulin itu kan pasti ada orang yang bahkan yang kasus masker kan akhirnya ketauan kan ada yang ngepulin sengaja apa simpan terus baru jual pelan-pelan terus mereka ngatur harga segala macem dan akhirnya kebongkar terus sekarang juga supplynya udah banyak walaupun demandnya harusnya demandnya masih cukup masih tinggi cuman karena supplynya makin banyak akhirnya ya harganya mulai turun jadi itu pun yang terjadi pada market kita gitu teman-teman jadi sebelum eh fase markdown itu mulai mulai hype mulai banyak orang ngomong di mana-mana nah itu itu harusnya kita yang ngumpul di bawah itu udah juga udah harus hati-hati ya kok sebenernya ya jadi salah satu indikasi ya maksudnya yang paling gampang kalau semua orang udah berbicara tentang satu hal biasanya itu udah mau pick jadi teman-teman kalian perlu sangat berhati-hati kalau everyone berbicara tentang hal ini udah mau pick biasanya udah mau di akhir penghujung kenapa? karena biasanya akumulation itu selalu stealth phase atau sebutnya apa ya pasanya diem-diem gitu gak pernah kelihatan tapi orang ngumpulin konsisten ketika mulai rame waktu dia udah mulai markup orang-orang baru notice dan ketika harga di atas udah masuk mania phase orang baru berani masuk padahal itu udah udah siap-siap di ujung gitu jadi hati-hati banget kalau misalkan harganya udah naik berkali-kali lipat udah arah berkali-kali dan kita baru mau beli hati-hati biasanya nyakut banget paling pucuk gitu jadi hati-hati banget jadi itu teman-teman jadi ini kan ngomong ini kan ada yang di kolom chat ngomong bahasa teknis aja om ya jadi ini sebenernya teknis jadi dasar banget jadi ketika kalian dapat berbagai kalian dengar kanan-kiri soal satu saham terus kalian pengen ikutan beli first thing yang harus kalian cek itu adalah kalian lihat buka chartnya ini posisi sahamnya udah dimana dia mulai hype mulai diomongin sama orang itu udah posisinya dimana jadi itu itu mesti di crosscheck akhirnya kita baru memutuskan oh ini udah kira-kira udah fase mana markdown kah atau udah mulai distribusi emang udah peaknya ternyata dia udah gak bisa nembus beberapa beberapa kali resistennya itu udah itu udah mulai udah mulai tanda-tanda gitu itu hal yang itu hal yang sebenernya teman-teman bisa perhatikan sih lama-lama kalau udah sering trading lama-lama dapat feelnya gitu jadi kalau misalkan harga harga udah naik tinggi banget gak pernah ada cerita terus tiba-tiba baru keluar cerita mungkin masih bisa naik tapi gak banyak gitu gak banyak jadi jangan terlalu FOMO juga sampai kita all in apalagi pakai margin apalagi pakai pinjol jadi itu hati-hati banget gitu ya 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 setuju setuju oke kok nah ini ada satu lagi sih sebelum mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal potensi-potensi swing swing trading atau swing lah swing di tahun 2022 nih kok banyak orang mengira seorang analis analis itu kalau misalkan jago pasti tradingnya jago padahal belum tentu ya go bener gak sih hal yang sangat berbeda hal yang sangat berbeda ini dua hal yang mesti kita desain ya jadi di kacamata aku orang jago analisa tuh belum tentu jago trading kenapa? karena memang trading ini butuh beberapa faktor satu butuh metode atau analisa kedua butuh money management ketiga butuh psikologi gitu sedangkan kalau kita analisa atau istilahnya let's say kita pakai demo account itu kita gak punya fear and greed kita gak punya fear and greed sama sekali kenapa? rugi yaudahlah riset kita punya demo account kita ulang lagi misalkan contoh di sekuritas A dimodalin misalkan 100 juta gitu kita mau untung jadi 300 juta juga gak happy gimana kenapa? karena oh ya istilahnya bukan fake account ya demo account gitu gak bisa kita withdraw juga gitu atau misalkan dari 100 juta jadi nol pun ya kita gak seti juga gitu kenapa kan? ya cuman demo account gitu jadi kita mau analisa bener salah let's say bener berkali-kalipun ya gak gak ada fear and greed nya yang susah itu bukan analisa temen-temen yang susah adalah fear and greed nya emosional yang yang sangat susah dikendalikan itu emosional bukan analisa nya analisa i think semua orang bisa belajar semua orang bisa punya hit rate yang tinggi punya win rate yang tinggi tapi ketika trading itu menjadi hal yang berbeda kenapa? karena kalian bener-bener taruh uang kalian disana dan itu bener-bener jadi hal yang menegangkan dalam-dalam dalam uang kita karena ini kalau uangnya turun nih dak dikduk gitu maka penting banget waktu kita trading itu sebisa mungkin yang kita taruh uang dingin bener uang dingin gitu jadi waktu kita trading turun-turun tuh gak dak dikduk gak deg-degan gitu kenapa? karena seturun-turunnya apalagi kalau cuma di saham ya turun-turunnya di saham ya harusnya sih gak sampai nol dan margin call beda sama instrumen lain ya kalau misalkan let's say kita di forex atau atau misalkan di crypto yang mainnya future itu hitungan satu hari itu bisa nol gitu bisa margin call bisa penuh liquid likuidasi gitu sedangkan kita di saham ARB pun ya gak sampai nol juga sih harusnya gitu jadi selama kita pakai money management yang baik dan stop loss harusnya gak bisa sampai nol lah istilahnya gitu kecuali suwe banget gitu kita tradingnya 10 kali trading 10 kali loss 10 kali lossnya dalam-dalam-dalam semua ya agak bingung juga tapi yang harus di cek adalah jarang banget sih jarang banget tapi mungkin terjadi mungkin kenapa? karena orang biasanya taruh uang panas makin kalah makin panas makin pengen bales supaya kita bisa balik modal makin pengen bales makin agresif makin rugi biasanya kenapa? karena kita taruh duit makin gede lagi rugi 1% 2% udah gementeran cut loss abis cut loss naik abis cut loss naik abis cut loss naik naik ke atas kejar beli lagi di atas turun 1% 2% cut loss lagi naik ke atas beli lagi kenapa? itu akan menjadi pola yang salah dan berulang terus dan kalau udah polanya salah namanya orang ya namanya orang punya pola udah sekali salah itu susah dibenerin makanya penting dari awal polanya bener jadi jangan beli waktu lagi fomo kalau nggak bonyok terus nanti sama itu ya itu karena kebiasaan-kebiasaan itu jadinya kesimpan di alam bawah sadar kita kok iya kan terus sama juga tadi ku Yudi bilang harus pakai uang dingin terus kalau menurut saya meskipun kita punya uang dingin nih kok tapi kalau level psikologi kita itu belum nyampe ke sesuai dengan modal kita misalkan let's say mungkin gue punya modal 100 juta nah tiap saham itu gue beli satu saham itu 10 juta tapi psikologi gue itu belum nyampe ke modal 10 juta itu itu bahkan juga bisa mempengaruhi psikologi kita kan maksudnya sangat sangat ya itu pun mesti kita latihan terus ya kok betul jadi misalkan let's say ya trader A dan trader B modal sama-sama 100 juta tadi misalkan tapi trader A ini cuma punya 100 juta 100 jutanya dalam hidup tapi trader B punya 100 juta dari total aset dia yang 10 miliar beda banget psikologinya beda banget meskipun sama-sama 100 juta loh tapi 100 juta yang satu seluruh asetnya dia taruh semua disini yang satu lagi 100 juta dari 10 miliar gitu sangat berbeda banget 100 juta mau turun yang trader B turun dari 50 juta dia gak akan gemeterang karena cuma loss 50 juta dari 10 miliar gitu gak ada artinya gitu tradingnya sangat free banget biasanya bebas dari tekan makanya temen-temen harus mengukur kira-kira batas batas dag-degannya temen-temen cek deh kalau misalkan trading udah mulai dag-degan trading udah mulai mules udah gak enak udah gak bisa mulai gak enak tidur gak enak makan nah itu biasanya size nya better kecilin itu salah satu hal yang paling gampang untuk membantu psikologinya kita masih dibatas dibatas apa ya dibatas sehat istilahnya gitu kayak ngaco ya karena kadang-kadang kita intensitas kita trading terlalu banyak itu pun kadang juga mengganggu bank maksudnya akhirnya tanpa sadar kita juga keganggu dan dan biasanya itu over trade kan over trade itu juga walaupun misalkan kita menang-menang terus tapi kalau udah ngerasa ah gua udah mulai capek nah itu itu udah dikasih kalau gua sih udah dikasih alarm oke lu harus stop kalau enggak ini udah mulai mulai bisa rugi gitu biasa ini over trade pun bukan over trade lah maksudnya menang berkali-kali atau misalkan kita berkali-kali itu over confidence ya bukan menjadi hal yang baik banyak banget ya maksudnya dalam pengalaman aku trading pun awal-awal aku belajar dulu udah cuan 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 misalkan cuan 3 bulan ya cuan 3 bulan 4 bulan 2 hari 3 hari bisa ilang cuan lagi ngumpulin setengah mati 3 bulan 4 bulan 2 hari 3 hari ilang kenapa? pasti ada yang salah gitu apa yang salah? ya salah satu ini over confidence waktu kita udah menang misalkan win 9 kali 10 kali yang ke sebelas itu biasanya jauh lebih agresif biasanya kita bagi-bagi nih misalkan 4-5 saham karena kita yakin pede banget berkali-kali cuan all in langsung di satu saham ketika all in entah kenapa selalu suai entah kenapa selalu suai dan turun dan ketika turun semua cuannya ludes itu itu aku gak tau ya maksudnya di pengalaman orang lain mengalami atau enggak tapi di aku pribadi aku mengalami hal seperti itu jadi aku selalu ingetin buat temen-temen gitu selalu bagi porsi sama rata supaya istilahnya ketika turun tuh gak sesakit dan mengambil seluruh profitnya kita gitu kenapa? karena kita gak pernah tau kapan tiba-tiba saham ini misalkan bisa tiba-tiba ARB berhari-hari gitu entah gak ada kenapa-kenapa gak ada berita jelek tiba-tiba bisa ARB gitu berkali-kali gitu itu hal yang kadang hal yang apa ya gak gak bisa kita prediksi kemudian tiba-tiba ARB itu udah gak bisa ngomong gitu mau gak mau ya kebuka ARB buang mau rugi berapapun buang gitu udah ingin kena 10 kali ARB mending keluar 3 kali ARB udah keluar gitu iya iya bener tapi itu gua bisa gua mungkin 80% bisa masih hampir semua orang hampir semua trader itu ngalamin kok jadi udah emang dan itu emang harus dilewatin sih bener karena kalo kita gak pernah ngalamin itu kan kita gak pernah tau kita gak pernah tau rasanya gua udah cuan banyak terus tiba-tiba digebuk udah makanya kalo aku pribadi karena kan maksudnya kita udah trading lumayan lama lah ya maksudnya udah bertahun-tahun udah ngelewatin fakses partai itu berkali-kali sehingga mengerti nih kalo misalkan udah profit agak lumayan indeks naik lumayan withdraw kenapa? karena waktu kita gak withdraw kita masih grid dengan market oh ini indeks bisa naik terus naik terus makin agresif nominal makin gede turun gak berani stop loss karena gak rela nominal kan jadi gede karena nominal gede gak rela dibiarin biarin 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 turun terus sampai pada akhirnya bisa balik modal bisa jadi rugi itu yang sering digadian gitu maka penting banget yang tadi kontrol fear and gripnya emosional control itu penting banget di luar tadi berbicara tentang jago analisa tapi kalo misalkan memang menurut aku pribadi udah jago trading analisanya pasti jago juga iya iya karena by experience ibaratkan supir angkot sama kita yang baru belajar mobil itu eh maksudnya kita yang belajar mobil kita orang biasa bawa mobil itu pasti lebih jago supir angkot karena tiap hari dia bolak-balik menghadapi segala macam apa kemungkinan-kemungkinan di jalan kan contoh contoh simple lah misalkan chef profesional gitu di kitchen gitu ya dia cobain di satu restoran A makan makan menu A dia langsung bisa bisa ngerasain bahan-bahannya misalkan butuh udang butuh apa ya misalkan butuh ikan butuh tepung terigu dia langsung bisa ngerasain oh ini ada rasa asinnya ada rasa manisnya oh ini ternyata pakai jahe dikasih sedikit ruffle bisa ngerasain kenapa karena udah biasa megang banyak bubu-bubu dia udah biasa masak dia udah ngerti gitu tapi kalau misalkan orang yang gak pernah masak sama sekali cuma tahu ceritanya masak itu cemplungin udang cemplungin tadi jahe cemplungin apa tepung terigu kasih truffle ya meskipun dikasih gitu apa namanya resepnya tapi hal yang sangat berbeda dengan orang yang bisa nyicipin langsung dia bisa nebak dia punya resep dan itu dapatnya dari mana dari experience itu hal yang gak bisa digantiin jadi mau belajar gimana pun kalau gak gak melakukan gak bisa digantiin sih experience itu hal yang gak bisa digantikan meskipun kita bisa belajar teorinya betul tapi experience itu hal yang gak pernah bisa digantikan orang even kayak kayak pemusik profesional lah ya misalkan let's say misalkan kita di Indonesian Idol gitu tiba-tiba ada guest star yang gak ada di rundown acara tiba-tiba muncul dan nyanyi gitu kalau misalkan kita baru belajar tangga nada belajar musik ini orang nyanyi dimana tuh kebingungan gitu tapi kalau kita udah biasa pengen musik tangga nada tuh cuman ya cuman Doremi Fasol doang gitu sampe tapi mainnya di range yang mana nih gak tau tapi kalau kita bisa tau oh ini dia tangga nadanya disini dan dia mainnya di kunci apa tuh cepet carinya tapi kalau yang cuman tau teori tau main chord gitu dari chord apa segala macem tapi kalau gak pernah praktek gak bisa gitu ngefil ngefil orang ini nyanyi dimana tuh gak bisa gitu gak bisa itu sama-sama bisa main musik gak bisa kalau dikasih chord nya bisa sama-sama bisa main musik tapi ngefilling nya gak bisa sama kayak trading temen-temen bisa belajar banyak teori bagus banget tapi pada akhirnya temen-temen harus belajar trading nya juga cobain gitu karena kalau gak cobain lagi gak praktek gak pernah dapet film nya kadang kayak misalnya ada temen nanya gitu ini gimana taunya bisa naik kadang kadang hal yang kayak gak bisa dijelasin gimana ngejelasin tapi kita punya insting ini bisa jalan nih tapi gak bisa gak bisa ngejelaskan dengan pasti gitu gimana cara ngejelasin karena ya feel aja gitu itu hal yang gak bisa dijelasin secara teori ya ya gampang lah cuma cari yang uptrend aja tapi nge-feel nya itu gak bisa kalau temen-temen gak praktek sih ya ya setuju setuju bener itu serunya sih serunya di market temen-temen tetep harus harus praktek kalau gak praktek ya ya agak susah sih menurut aku ya dan market itu selalu selalu muncul hal yang baru betul selalu dinamis jadi membuat kita belajar-belajar terus ya terus terus aku sampai ini aja masih belajar terus aku masih belum tahu banyak kalah masih belajar banyak kalah aku pun oke oke kok kita coba ini ya kok ngobrol-ngobrol soal kira-kira kok untuk market di Q1 sama Q2 ini gimana kok menurut kok Yudi hmm kalau Q1 kalau kita ngomongin dari makro mungkin agak-agak berat sih sebenernya ya apakah misalkan indeks kita bisa ke 7.000 menurut aku mungkin masih bisa aja tapi kan sekarang indeks kita udah di berapa 6.400 ya 700 berapa ya 6.645 6.645 hari kemarin 6.645 ya mungkin upside-nya udah gak terlalu banyak kan even misalkan kalau kita ngomongin ke 7.000 pun udah gak gak terlalu banyak gak nyampe 10% lah itu paling berapa persen kalau 7.000 nah tahun 2022 menurut aku akan kayak 2019 jadi lebih banyak sideways nya gitu jadi kalau misalkan swing apakah bisa menurut aku tetap akan bisa even kayak tahun 2019 tetap aja ada ada saham-saham swing cuman akan jadi lebih selektif gak semua saham bisa naik banyak cuman saham tertentu aja dan itu memang kita harus lebih harus lebih apa ya harus lebih mengerjain PR gitu kita harus lebih ngerjain PR supaya tahu nih kira-kira perusahaan mana aja yang yang earning-nya masih cukup baik di tahun 2022 dengan dengan keadaan makronya ada ada delta ada mikro ada neo-covid terus ada ukrain sama russia lagi perang ya sedikit perang lah ya terus tambah ada election china juga tahun ini terus ada apalagi ya makronya jadi itu hal-hal yang mungkin akan sangat berpengaruh tapi menurut aku pribadi apakah bisa mendatangkan profit tahun 2022 setiap tahun pasti akan ada aja saham-saham yang bisa mendatangkan profit cuman seberapa pinter atau peka kita bisa melihat dan mencari saham-saham seperti ini dan itu kuncinya salah satunya makro kita nggak bisa untuk tahu misalkan nih sektor mana kalau kita bertanya sektor mana yang kira-kira berjalan untuk cari tahu itu kita harus ngerjain PR makro ekonomi ya kok betul betul misalkan contoh ya kayak tahun di tahun dua ribu dua saat lupa sebentar ya 2018 itu mirip sama kayak tahun ini sebenernya dimana posisi ada kemungkinan suku bunga bisa naik sampai lima kali gitu nah tapi apakah tahun 2018 2019 itu nggak bulis naik kok gitu indeks meskipun apa namanya rate hikesnya naik gitu sampai lima kali gitu kan ya waktu itu naik dari dari 3 ke 4,25 kalau di Indonesia naik dari 5 ke 6,25 itu naiknya lima kali loh teman-teman gitu dan itu mungkin akan mirip sama tahun ini yang akan kemungkinan naik juga lima kali lima kali dimana masing-masing kenaikannya 0,25% doang atau 25 BPS doang gitu ya apakah bisa cari peluang menurut aku tetap akan bisa cuman sekali lagi teman-teman harus ngerti nih kalau misalkan let's say suku bunganya naik yang akan impact apa ke sektor mana atau misalkan perusahaan apa oh misalkan perusahaan yang hutangnya banyak akan lebih terdampak maka teman-teman harus sambil cek juga secara company mereka punya dare berapa jadi kalau misalkan ngomongin technical analysis ini berdiri sendiri menurut aku bagus kalau di mix gitu dengan fundamental ini teknofundamental akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan technical yang berdiri sendiri kenapa? karena pada akhirnya technical ini melihat pergerakan harga yang bergerak nah dibalik pergerakan harga yang bergerak ini pasti ada yang menggerakkan kenapa? salah satunya fundamental kalau earningnya biasanya naik terus konsisten growth misalkan contoh kayak SMDR lah ya tahun lalu earningnya naik tinggi kenapa? karena pendapatannya naik gitu kan dari harga kontainer sebagainya naik maka gak heran harganya naik temas naik nah itu dari technical bisa dilihat gak? bisa siklusnya kita bisa lihat tapi pemicunya apa? pemicunya earningnya naik banyak gitu maka kalau teman-teman bisa perhatikan di tahun 2022 teman-teman mencari kira-kira apa aja nih perusahaan yang bisa earningnya masih growth maka potensial saham-sahamnya ada di perusahaan-perusahaan tersebut gitu itu udah dikasih udah dikasih apa? jalur udah dikasih pedoman gimana sih untuk memilah untuk selama tahun 2022 itu teman-teman jadi ya cukup penting salah satu salah satu kuncinya adalah suku bunga untuk tahun ini ya cari perusahaan yang earningnya positif sih sebisa mungkin ya sama ini positif dan sama ini juga lihat contoh mungkin contoh contohnya ini kan minggu kemarin saham-saham big bank kan itu laporan keuangan yang keluar ya kok wih keren-keren ya dan itu kita kelihatan BPNI udah jalan terus BBCA sebenernya mau bilang jalan juga jalan terus BMRI juga akhirnya break resistant ya kok nah itu itu satu contohnya teman-teman jadi nyari tadi yang Koyudi bilang nyari yang earningnya tumbuh terus yang cocok dengan kondisi makronya saat ini nah itu itu contoh-contoh simpelnya lah eh contoh paling deketnya oke terus kalau kalau tadi kau udah ngomong sektor sih harusnya ini ya berkaitan sama kira-kira sektor apa kok yang berkaitan dengan makro ekonomi tahun ini di Indonesia kita sebenernya karena negara dengan komoditas sebenernya agak diuntungin tahun ini kenapa contoh eh bulan ini presiden kita keluarin larangan baru lagi terkait eh timah dan bauksit ya ya itu itu akan sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan yang punya punya barang tersebut gitu contoh misalkan kayak tahun 2020 2021 yang dilarang apa nikel kenapa karena kita nggak mau ekspor barang mentah lagi kenapa karena value-nya sayang banget gitu kalau kita ekspornya barang mentah tapi waktu kita ubah barangnya dari barang mentah jadi kita olah dulu itu value-nya naiknya sangat tinggi dan ini menguntungkan kita gitu dan presiden kita kebijakan yang baru itu sebenarnya sangat menguntungkan banget sih buat buat Indonesia menurut aku pribadi gitu sehingga bakal banyak perusahaan-perusahaan itu yang yang diuntungin juga gitu kenapa? karena mereka akan jual jauh lebih punya value barangnya gitu salah satunya yang tadi yang dilarang nih baru-baru ini bener-bener jadi soalnya kalau kita jual kita jual produk mentah ke ekspor kita ekspor mentah ke luar negeri in the end kan kita beli import lagi jadi itu justru lebih merugikan kan sebenarnya ya tergantung ya tergantung barang karena kalau kita cek kita punya account deficit itu positif tahun 2020 itu positif gitu jadi good sih sebenarnya enggak ada masalah gitu mungkin yang perlu diperhatiin yang kena DMO-DMO sih sebenarnya misalkan yang baru-baru kan minyak goreng kena cap gitu itu hal yang kurang menyenangkan buat perusahaan yang kena capnya sih sebenarnya kenapa? karena harga bahan baku cukup tinggi tapi kita dipatok jualnya tuh nggak bisa tinggi gitu jadi itu kan menekan kita punya profit gitu jadi kalau bisa ngeliatin hal-hal seperti itu ya hal-hal kayak gitu teman-teman lihat oh karena harga jual dipatok profit nggak terlalu bagus pasti yang tertekan apa? pasti net income net income yang jadi tertekan berarti kalau net income tertekan ya nggak nggak akan terlalu bagus lah harusnya gitu hal-hal simpel seperti itu teman-teman bisa perhatiin sih di seharian atau misalkan ya teman-teman ada baca poran itu analisa yang sangat sederhana yang bisa teman-teman lakukan juga gitu dalam dalam perjalanan investasinya teman-teman oke ya setuju setuju oke kok gue coba buka beberapa pertanyaan dari viewer ya kok ini ada boleh dari tadi sih udah ada yang nanya-nanya eee saham CPO belum bergerak apakah turun harga apakah turun harga minyak goreng mempengaruhi harga saham CPO let's say LSIP Aali go Yudi ya yang tadi aku sempat singgung sih keren harga CPO aja udah berapa nih coba ya CPO all time time kalau nggak salah eh naik setau gue naik wah 5628 5628 udah ubat tinggi banget ya cuman kan harga sahamnya nggak bergerak gitu ya ya terlepas dari yang tadi karena kan semua barang consumer kurang lebih rata-rata pasti butuh itu CPO even kayak misalkan teman-teman pakai sabun di rumah kayak gitu itu semua pakai CPO terlepas dari minyak goreng tapi problemnya adalah yang tadi kalau misalkan harga jualnya nggak bisa naik atau bahkan diturunin ya income pasti jadi turun gitu itu hal yang memberatkan sektor-sektor terkait sih aku ya gitu oke ya 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 oke ini lanjut ya kok eh ini ini cara melihat inflow besar yang masuk gimana kok cara melihat inflow besar biasanya kalau misalkan kalau saya sih kalau saya simpelnya mungkin kita pagi-pagi biasanya kalau at least kalau saya sih patokannya kalau misalkan untuk day trade gitu-gitu itu kita lihat jadi di atas jam 10 ya kok misalnya ya misalnya ya kalau jam 10 kan harga udah jauh lebih stabil terus tapi volumenya udah mulai bergerak mungkin hampir setengahnya dari yang volume kemarin itu juga bisa jadi salah satu ini ya salah satu kalau ukur ya kok kalau ya itu salah satu hal yang bisa dilakukan sih kalau misalkan dulu waktu masih ada broker summary kan kelihatan tuh ada inflow gede atau enggak itu pagi-pagi pagi-pagi udah kelihatan nih broker A atau misalkan terlebih broker-broker asing gitu eh tiba-tiba beli saham ini gede banget dari pagi dan secara volume transaksi yang tadi jam 10 bisa melebihi volume kemarin apalagi itu itu kelihatan banget ini inflow di saham ini lumayan gede hari ini jadi bisa ngekor biasanya kurang lebih seperti itu sih kalau misalkan hal-hal sederhananya kurang lebih seperti itulah nah itu ya tadi siapa yang nanya kemudian gua random ambil satu kok kalau swing itu apa sama dengan trend following nah gimana kok eh swing ini menurut aku sebenernya sama aja sih sama trend following trend following tuh dia akan hold terus satu saham ini sampai dia break daripada dia consolidation atau breakdown sehingga dia beri ke arah nah cuma permasalahannya 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 seru trend yang mana kalau kita mau full sampai habis maka ya bener-bener trend following tapi kalau kita cuma satu cycle kecil misalkan kita pakai time frame 5 menit atau satu jam bisa nggak swing bisa aja bisa nggak dapat 30-40% bisa juga itu pun masuknya dalam kategori swing cuma time frame nya lebih kecil nggak sampai habis cycle nya gitu jadi baik dari satu full cycle atau yang gede di daily atau mau kita di yang hourly sama-sama swing dengan range yang let's say di atas 10% lah ya gitu nggak sampai 5% banget yang kecil banget gitu menurut aku cara bekerjanya sama cuman ya time cycle nya lebih kecil aja kalau misalkan yang swing biasanya agak lebih kecil kalau trend following lebih gede tapi metode nya sama metode ya ya bener gitu membeda time frame nya lebih panjang kalau kalau ini kok kalau indikator yang mungkin bisa dipakai buat teman-teman kita viewer kalau untuk mau jadi seorang swing trend itu umumnya biasanya kayak gini nah kalau buat swing teman-teman harus mengerti bahwa indikator ini banyak jenis ada volume indikator ada cycle indikator ada yang lagging indikator dan leading indikator teman-teman harus tahu apa ya indikator yang teman-teman gunakan itu ada fungsinya dan ada peruntukan dibuatnya gitu jangan sampai misalkan let's say misalkan MACD teman-teman tahu bahwa ini adalah indikator yang cocok buat ketika market sedang ada trend baik uptrend maupun downtrend tapi karena di Indonesia gak bisa gak bisa dapat profit dari saham downtrend berarti kan kita hanya fokus ke saham uptrend maka kita tahu oh ini khusus ketika uptrend aja nah karena kita cari profit di sahamnya uptrend trending ya cocok yang seperti itu gitu nah kalau misalkan kita mau ngikutin trend tapi kita pakenya let's say yang leading indicator misalkan kayak stokasti RSI itu sebenarnya gak cocok kenapa? karena akan kena overbought terus dia paling naik overbought terus padahal ketika dia overbought harganya masih naik terus ke atas gitu kenapa? karena lagi semuanya momentum gitu tapi karena kita ngelihatnya dia udah overbought kita jual habis jual naik terus ketinggalan kenapa? karena indicatornya gak cocok kalau menurut aku buat temen-temen yang pengen nge-swing mau pakai MACD atau pakai moving average itu udah udah bagus banget sih temen-temen tapi sekali lagi harus uptrend ya sahamnya gitu jangan posisi sideways kenapa kalau posisi sideways temen-temen pakai MACD atau moving average nanti kena keluar masuk keluar masuk terus kenapa? karena lagi sideways cocok itu ya bener bener-bener jadi penggunaan indikator juga temen-temen harus ngerti harus bener-bener tahu oh ini biasanya si indikator ini pakenya untuk apa ketika bahkan kalau gua tuh punya setup ketika untuk swing trade di uptrend tuh gua biasa patokannya pakai indikator apa itu gua kan kalau di trading view kan bisa di set template ya tuh template indikator jadi itu itu juga bisa membantu temen-temen buat ini buat kalau misalnya ketika ketika oh ini apa kebetulan marketnya lagi bullish nah terus kalian udah bisa potensi swing itu lebih gede nah itu kalian bisa switch tinggal switch aja lihat trend indikatornya seperti apa jadi itu membantu temen-temen apa memilih memilah lah memilah kapan gua harus pakai template yang gua set ini kapan gua harus menggunakan template misalkan ketika gua cuman untuk main di main di kondisi market yang sideway atau mungkin downtrend mungkin downtrend lebih ke tab reading atau scalping gitu ya saran aku sih kalau lagi downtrend apalagi buat temen-temen yang masih pemula baiknya hindari aja fokus sama yang uptrend kenapa karena downtrend ini dia kasih uptrend kecil tapi resiko tinggi mendingan temen-temen cari uptrend resikonya kecil tapi upset besar gitu toh saham kan ada banyak 700 lebih kenapa harus fokus sama saham downtrend sih cari aja yang uptrend uptrend masih banyak kok dan temen-temen resikonya jauh lebih kecil gitu iya betul betul oke ini mungkin pertanyaan terakhir karena gue udah di reminder sama IG kita punya waktu 1 menit 40 detik ya jadi mungkin gue akan ngambil satu ya kok kok cara ikutin trend foreign gimana ya saya sempat coba ikutin dari fitur indikator dari broker tapi kadang gak valid juga mohon pencerahannya kok temen-temen harus tahu nih enggak semua saham ini cocok sama foreign flow gitu apalagi yang kecil-kecil tuh enggak enggak terlalu good temen-temen cocoknya biasanya kalau mau pakai ikutin foreign sebisa mungkin di saham-saham yang masuk kategori betul kenapa karena mereka beli itu biasanya lebih jangka waktu yang lebih panjang juga terus mereka beli itu biasanya kalau lagi beli itu enggak bisa sehari hari-hari beli lama maka temen-temen bisa ikutin tapi sekali lagi biasanya kategorinya yang agak gede nah lihatnya dimana sebenarnya banyak sih fitur-fitur yang bisa apa namanya ngelihat data dari foreign salah satu misalnya kenapa OLT ada semua kok harusnya iya aku aku enggak semua OLT tahu sih mungkin karena aku pakai Mirai di Mirai bisa lihat atau misalnya temen-temen ada yang pakai Stockbit Stockbit pun bisa lihat gitu jadi harusnya sih enggak terlalu susah sih menurut aku cari data itu oh kita di era yang udah digital semua orang punya kesamaan kesamaan bisa lihat data cuma bedanya seberapa tajam ok ok terima kasih terima kasih iya sinyalnya lagi jelek bentar ya emm emm oh memang kecil ini oke nih udah aku nah sorry sorry tadi IG nya udah putus belum kelar mungkin terakhir tadi ko eric ko yudi belum kelar tadi mungkin mau tambahan dikit sebelum kita nanti closing tadi sampai mana ya aku sampai lupa soal ini soal foreign flow di oh iya foreign flow ya temen-temen harusnya sih karena kita punya kesamaan data menurut aku temen-temen bisa lihat sih mungkin karena tadi aku bilang karena aku pakai punya Mirai aku bisa cek di Mirai tapi mungkin harusnya di tiap sekuritas temen-temen harusnya bisa cek sih eh apa namanya data data tersebut event kalau misalkan enggak di stock feed pun ada fitur itu atau gimana lagi ya harusnya bisa gitu tinggal ya kitanya mau apa enggak gitu gitu itu aja sih bener-bener karena eh yang penting sih yang paling penting itu enggak semua saham itu geraknya karena inflownya asing betul 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 ada yang asingnya beli harganya turun ada yang asingnya beli harganya naik jadi enggak selalu bahwa asing beli pasti naik nggak juga enggak dan enggak selalu asing ya kok ada juga asing ya hahaha 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 jadi itu temen-temen jadi mungkin lebih hati-hati ya kalau misalkan yang suka ngikutin foreign flow jadi yang penting, yang pertama itu kalian, gak semua saham itu geraknya karena asing ya, itu pertama tapi, mostly, itu pasti di blue chip, di big cap itu pasti rata-rata terutama bank bank gede, bank besar, itu pasti digerakin sama blue chip eh, sorry, biasa gerak karena ada inflow dari asing, contohnya Oktober kemarin itu kan karena inflow asingnya masuk ke salah satunya ya, barang-barang gede ya asing bisa belinya mostly barang-barang besar sih mereka jarang banget beli barang-barang kecil, jadi kalau misalkan ada kode asing masuk barang kecil biasanya sih bukan big fan ya gitu Oke, Ko Yudi sorry, tadi keputus ya terus mungkin ada closing statement dari Ko Yudi mungkin untuk teman-teman kita viewer, Ko mungkin buat aku ya trading ini atau invest di stock market ini jadi hal yang sangat menarik menurut aku kenapa? karena pasar Indonesia ini tergolong salah satu yang masih muda sehingga upsetnya masih besar banget gitu ya kan kita masuknya ke margin market maka potensi upsetnya masih gede banget jadi jangan sampai kita lewatin momentum-momentum emasnya kita kenapa? karena menurut aku upset in IHS ini masih gede banget in the long term ya in the long term view masih gede banget nah cuman selama kita berinvestasi di pasar modal pastikan kita belajar jangan asal cemplang-cemplung jangan kata si ini kata si itu beli ini beli itu selalu belajar dengan menggunakan analisa mandiri baik dengan technical baik dengan fundamental baik dengan techno-fundamental at least ada satu metode yang teman-teman bisa pegang dan metode itu sudah baik teman-teman gunakan tinggal pada akhirnya teman-teman mencari size yang cocok dengan teman-teman kenapa? karena size ini menjadi hal yang sangat penting supaya teman-teman nyaman jangan jangan berbicara bahwa yang tadi contohnya trader A 100 juta dari 100 juta trader B 100 juta dari 10 juta itu hal yang sangat berbeda sebisa mungkin sekali lagi teman-teman berinvestasi gini investasi buat jangka panjang jadi jangan yang sebulan-dua bulan mau pakai buat bayar uang sekolah buat bayar anak buat apa jangan gitu sebisa mungkin yang long term memang teman-teman gak gunakan kalau misalkan cuma sebulan-dua bulan please pindah di deposito aja yang sebulan-dua bulan lebih aman gak akan turun jadi teman-teman tidak terbebani jadi semangat buat teman-teman semua investasi di pasar modal ini sangat menguntungkan kalau misalkan teman-teman belajar menguasai metode dan penguasaan money management-nya dengan baik aku rasa semua orang bisa menghasilkan profit di pasar modal dan titipan aja sih sebenarnya buat semua jangan pernah menyerah even buat siapapun gitu karena memang satu tahun pertama biasanya adalah satu tahun yang paling sulit kenapa? karena even di bisnis apapun satu tahun pertama itu satu tahun yang paling struggling kenapa? karena kita masih beradaptasi kita masih mencari ritme kita masih mencari hiramanya belajarnya gimana itu hal yang sangat wajar jadi jangan pernah menyerah tetap semangat good luck buat semua oke keren oke so thank you thank you banget Kodi udah apa udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di IG Live ini kok so thank you banget semoga cepat semoga 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 hasil PCR-nya juga negatif ya semoga aman-aman harusnya sih harusnya sih aman sih udah seminggu dan sama sekali gak ada kejangan tinggal isoman satu minggu lagi lah biar aman oke oke mungkin sekian live kita kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati